Terima kasih Ini kan montir bengkelnya si Thomas itu Kamu tuh foto model Mahasiswa kedokteran Kamu bergaul sama montir? Eh, gue ini gembel Dia itu, ngerti gak? Beli lipsticknya aja gue gak bisa Eh, tapi Bar Cinta itu tidak mengenal harga lipstick Dia punya anak perjaga seumuranmu Dia bilang Siapa tau cocok sama anaknya Namanya Maya Cantik tuh Apa yang gak sama wajahnya? Foto model Kamu kok balik tanya sih? Aku gak mau hamil, berasa aku takut Gimana kalau Mama sampai Bapak aku tahu Aku bisa dibunuh, berasa dibunuh Pokoknya kamu jangan takut, besok kita beresin Mama Apa? Payah lo? Ini, jangan sampai nama gue disebut-sebut Awaslah Mau menikah Iya Pras Ayo Lepasin Pras, aku capek Aku juga sama, capek Tapi aku sudah gak tahan Pras Ayo Ayo Pras Ini terus, suami kamu tuh akan berpesta fora di atas kelemahan perempuan Diam 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 Alisa Anak kamu dimana? Suruh dia pulang Saya gak suka anak saya diperlakukan seperti ini Kurang ajar kamu ya Kurang ajar Aduh Aduh Aku bermain kenal aku ya Dasar kamu ya Aku bodoh kamu Tunggu dulu Mama Tunggu Aku bodoh kamu ya Awas kamu ya Apa-apa? Cepetan pulang dong Mama gak mau lihat orangutan itu di rumah ini Kak Maya Kamu cepetan pulang Mending kamu cepetan pulang sekarang Cepet Kak Orangutan Iya, iya, iya Aku pulang sekarang ya Iya Iya Mama tunggu aja ya Iya, iya Aduh Kakak Kak Bim minta uang, Kak Uang? Buat apa? Hah, Bim mau beli cat dan at lukis Kebetulan Bim menemukan guru lukis yang sangat hebat Guru lukis? Enggak Kakak sudah bilang Di rumah ini tidak akan pernah ada yang namanya pelukis Kalau kamu mau kuliah, silahkan Kakak bisa kuliahkan kamu di mana aja Iya, tapi Kak Bim gak mau kuliah Yaudah Kalau kamu gak mau kuliah Kamu gak usah minta duit ke sini Hah Kalau sudah mas taruh situ aja Tapi saya disuruh sekalian lagi tagian bulan ini Oh iya Kalau begitu tunggu sebentar Biar saya ngomong sama ibu Oke Gila Gede banget di rumah Bim minta uang Karena Bim adik kakak Tidak Kamu bukan adikku Aku hanya mau ngurus anak yang bisa kuatur Maksud kakak Orang yang bisa diatur seperti robot Iya Yang bisa mengikuti kemauan kakak Seperti Maya contohnya Kakak ingin dia menjadi fotomodel Juga kuliah di kedokteran Padahal Mayanya gak mau Iya kan Diam kamu Pergi kamu Lebih baik sekarang kamu pergi Pergi kamu Bu, ada orang bu Apa-apaan kamu Pergi sana Pergi Baik bu Asal kamu tau ya Kamu itu bukan adikku Dari dulu kamu selalu bikin aku pusing Pusing Pergi kamu sekarang Pergi kamu Pergi kamu Pergi aku bilang pergi Pergi Kak Pergi Pergi kamu Pergi Pergi Aku gak punya kamu Kak Minggat kamu Minggat kamu Minggat 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 kamu dari rumah ini Mama 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 udah Namu udah Muhan udah Mama udah Pergi kamu Mama Pergi kamu Pergi 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 Aku keterampusnya dia Marga Maj' Maj' Shief Ya Maj' 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 Om? Marge! Oh, siap dia di rumah ini! Marge! Tunggu! Besar kurang ajar! Al-Bren, lawan saya! Jangan lawankah kamu! Ngerti kamu! Kamu jangan sienaknya di sini! Kami tidak bisa terima sikapmu ini! Om, Mas! Ngerti, Kak? Selama ini kami tidak pernah mencampuri urusan kamu! Dasar kita, kiri! Pak, sudah, Pak! Pak, sudah, Pak! Pak, sudah, Pak! Om Bim! Om Bim! Makasih, Maya! Makasih! Om Bim! Om Bim! Om Bim, mau ke mana? Hei! Kenapa yang lu di sini, ya? Om Bim! Aku gak boleh lihat dia! Sudah! Aku gak boleh lihat dia! Sudah, Mas! Sudah! Sudah! Pergi kamu! Sudah, Pak! Pergi, jangan rumah ini! Pergi! Sudah, Pak! Sudah, senang! Usir dia, Pak! Usir dia, Pak! B, tidak apa-apa ini! Aku gak boleh lihat dia! Ambil air putih! Usir! Pergi kamu, Pergi! Sudah, Pak! Sudah, Pak! Sudah, Pak! Sudah, Pak! Ma, Mas! Nanti datang lagi aja! Kadang lagi kawat! Ya? Iya! Pergi sih! Iya, iya! Mama! Sudah, Pak! Biar, Pak! Usir dia! Ma! Usir dia! Usir dia! Mama! 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 Sadar, Pak! Mama! Mama! Bi! Bi! Pada dokter Bi! Iya, Tuhan! Mama! Ma! Sadar, Ma! Ma! Duh! Susunya apa? Ma! Pa! Maya berangkat ke kampus dulu, ya! Kamu gak salapan dulu? Enggak, aku udah telat. Bye! Hati-hati, Maya! Iya! Ya, bakalan deh! Kepak-kepak! Kepak! Tidak, bakalan deh! Bakar aja tuh mobil Mobilnya cewek juga Bakar, bakar aja Aduh Telat lagi Kenapa lagi? Kenapa? Ini rempetnya rusak Jadi alarmnya gak mau berhenti Boleh aku liat gak? Ini Bentar ya Ini agak rusak dikit gak apa-apa ya Iya gak apa-apa deh Tuh, udah bener Oh iya, makasih ya Ayo Hei Ini ada uang sedikit, makasih Oh, enggak, enggak, enggak Enggak, 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 enggak Makasih, makasih Kita kan satu kampus, jadi wajar dong saling tolong-menolong Lagian keluarga kamu itu langganannya bengkel Bang Thomas Beneran gak mau? Enggak, gak usah Yuk masuk Mobil yang itu secepatnya ya Iya, Pak Halo Eh, Mbak Maya Tumpeng sendirian Ada apa ini? Ini remote aku tadi kan keinjak Masih bisa dibetulin gak? Loh, Mbak Maya kenapa gak telpon aja Biar anak buah saya yang ambil Enggak apa-apa Sekalian aku pulang dari kampus Bagus kok Udah deh, daripada ngadat Ganti aja remote yang bagusan Oh, kalau kayak gini Akbar jagonya Eh, Akbar ada gak? Ada apa, Bang? Gabar? Ini Mbak Maya mau pinta ganti alarm Kamu kenal kan anaknya Bunani Pelanggan kita yang di Prima Estate? Kenal Nah, kamu tangani ya Iya, Bang Eh, Akbar Eh, padahal kamu sering banget ya Ke rumah aku Tapi aku gak tau kalau kita satu kampus Nama kamu Akbar juga Aku baru tau tadi dari Thomas Aku juga baru tau kalau nama kamu Maya Eh, Akbar Aku minta maaf ya Kalau kemarin-kemarin aku Eh, sempat bikin kamu susah Oh, gak apa-apa kali Kita kan belum saling kenal Habisnya aku lihat kamu tuh Panik Terus tegang banget gitu Ya, kemarin itu aku emang panik banget Huh, rasanya mau nangis Untung aja kamu dateng Jadinya aku gak pergi dari kampus deh Oh, gitu Bapak 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 Stop, stop, itu Bapakku Stop, Maya stop Maya stop Bapak Bapak Baru bangun Baru bangun Eh eh Bangun loh, tira-tira kan aja Mimpi apa sih loh Lagi sore-sore udah tidur Jam berapa sih sekarang? Baru jam tujuh, lagian mimpi apa sih? Eh, gue ada mie goreng Mau gak lu? Iya mie goreng, mau gak? Mau dong Aduh, jadi gak enak nih dikasih mulu Tapi gue jarang ngasih Apaan sih loh, lu tuh udah banyak bantuin gue Buktinya matematika sama IPA, ya kan? Eh, per Maya ku tadi bisa ngantarin lu pulang Gimana caranya? Aduh, gue kan udah bilang Dia itu ngebetulin alarm mobilnya di bengkel Bang Thomas Jadi, selama ini lu suka ke rumahnya dia? Dan lu baru tahu kalau Maya itu satu kampus sama kita Kemana aja loh Jangan-jangan Maya suka lagi sama lo Eh, ngaco lu ya Eh, Maya itu anak elit Dia gak mungkin suka sama gue Eh, Bar Rasa tertarik itu bisa sama siapa aja dan dimana aja Iya kan? Aduh, udah, udah, udah Gue kasih tau lu ya Lu tuh gak usah sok puitis Lu taruh ke dokteran Tapi bener kan? Buktinya Sejak pertama gue satu kampus sama dia Gue gak pernah liat Maya jalan sama cowok Eh Gue ini gemel Gue gak pantas pacaran sama cewek kayak dia itu Ngerti gak? Beli lipsticknya aja gue gak bisa Eh Tapi Bar Cinta itu tidak mengenal harga lipstick Aduh Udah, 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 udah Mendingan lu ambilin mie gue Yeh Laper nih, laper Yaudah, 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 yaudah Tapi gue ingetin sama lo Cinta itu tidak mengenal harga lipstick Ingat lo Udah, udah ambilin mie-nya aja Mie mie, laper nih Iya Udah oke Sip Maya Ada apa, Bang? Oh Enggak Gadis di sampul itu Kenapa sama sampulnya? Eh Cantik Yeh, Abang Foto model, Ma Pasti cantik Kalau jelek Mana laku majalahnya Akbar Maya Maya Em, masih lama gak pulangnya? Em, bentar lagi sih Em, ntar pulangnya mau sama aku gak? Em, boleh sih Makan ya Iya Laper Aku baru tahu Kalau Maya itu foto model Abisnya Aku lagi ngomong sama kamu, Bar Kalau misalnya aku ngomong sama kamu itu Kayak aku lagi ngomong sama omku Siapa? Om Bimo, omku Kami berdua sering tukar pikiran Kami berdua sering tukar pikiran Dia diusir dari rumah karena sering ngebantah omongan papa sama mama Ngapain kamu disini? Eh, aku lagi ngobrol, Ma Ini Akbar Jangan bohong kamu Ini kan montir bengkelnya si Thomas itu Malang-malang kamu Hah? Tapi dia anak kuliahan, Ma Sini kamu Pulang kamu Pulang Ngapain sih, kan? Awas kamu Akbar, sorry ya Laluin aja Main sekarang gitu Bar Bar Nih Maya mau ngomong sama lo Hah? Iya Nih Halo Halo Maafin aku ya, Bar Eh, gak apa-apa kok Maya kan udah cerita sebelumnya Tapi aku malu Aku kasian sama kamu Aku sih Senang-senang aja bisa ngobrol dan cerita-cerita sama kamu Gak apa-apa Aku ngerti kok Tapi Sekali lagi maafin aku ya, Bar Tapi Aku masih mau ngomong Telepon-teleponan sama siapa kamu? Emm Halo Halo, Maya Kenapa, Bar? Aku tahu Sama Santi, Ma Jangan bohong Kalau kamu masih berteman sama si montir itu Eh, kamu itu foto model Mahasiswa kedokteran Kamu bergaul sama montir? Gimana lo jangan Masih Ma Pa Maya pergi ke kampus dulu ya Jangan lupa nanti sih ada pemotretan Eh, tapi Aku ada bedah anatomi Itu gampang Nanti Mama telepon si Hari Minta diundur 1-2 jam Eh Tante Lisa juga mau ikut Tante Lisa siapa, Ma? Itu Teman baru Mama yang memetriskan itu Dia itu Suaminya baru diangkat jadi dirjen Katanya sih dia sangat kagum Dan pengen ketemu sama kamu Dia punya anak perjaga seumuran kamu Dia bilang sih siapa tahu cocok dengan anaknya Katanya begitu Ada-ada aja Cocok gimana maksudnya? Ya, mungkin mau dijodohin Dijodohkan? Dia kan masih kuliah, Ma Dan lagian Sekarang ini sudah gak musim Dijodoh-jodohkan Halo Jeng Lisa Jadi gak ikut ke tempat pemotretan? Oh, jadi dong Jeng Aduh, senangnya Aku kan belum pernah melihat pemotretan untuk majalah Tunggu ya Ya, aku pasti datang Ya, dah Eh, Pras 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 Kamu nanti jemput mama ya Kamu akan mama kenalin sama wanita ini Ini Orang ini? Emang di siapa, Ma? Ya, kalau ada di majalah ya foto model Kamu di gimana sih? Foto model? Calon dokter Bapaknya seorang pengusaha yang sangat kaya Dan namanya Maya Tapi, Ma Udah-udah deh Pokoknya kamu nanti jemput mama ya Ini ciawipatan Harus kamu dapetin Oke? Udah Lima Dama Iya, Ma Mama di mana? Di teras lobby Iya, iya, Ma Pras sebentar lagi nyampe Jangan lama ya Lin Lu terpaksa turun di sini Kok gitu sih, Pras? Mama lagi sama temen-temennya Ya, kalau lagi sama temen-temennya emang kenapa? Ya, gak enak lah kalau lu ikut Emang lu mau diinterugasi? Ya, terus Linda gimana? Lu naik taksi aja Naik taksi? Iya Cepat buruan Eh, itu dia Pras Itu dia aja Ayo, Pras Pras, aduh Kamu kemana aja sekolah lama banget? Maaf, Ma Ketemu dosen dulu Kamu nih banyak alasan Inilah, itulah Sini Mama kenalin ya Nih, cantik kan? Ayo kenal Namanya Maya Cantik tuh Hafal gak sama wajahnya Foto model Foto model Hmm, tepat Sering muncul di sampul majalah langganan Mama loh Ya Pantesan Pras sering lihatnya, Ma Cantik sekali Iya dong Foto model Terus calon dokter juga loh Ayo kenalan Pras Senyum dong Pras main ke rumah dong Maya suka gak ada temannya Kalau mau jalan-jalan kemana-mana gitu Ke rumah ya Kalau Mayanya mau ditemenin saya Sayanya dengan senang hati Tante Pasti maulah Gak mungkin Maya gak mau ya Ya Maya mau ya Mau kan Calon mantu sama calon mertua Jadi asik ngobrol gini Oh iya Jeng Kasian tuh Maya Udah lemes gitu tuh Iya, sejika jadi lupa pamit Makasih ya udah temenin Kita yang makasih udah diajak ya Pras Ya udah yuk Ayo, kasih salam sama Tante dong Aduh Tante punya calon mantu cantik banget Iya Jeng Makasih ya Iya Dajeng Ayo, ayo Ayo Dapras Nanti bayang ya Dajeng Dada Ayo dong Dada, senyum Dada dong sayang Dada Hai, Mai Hai, Mai Hai, San Apa kabar Baik San Akbar ada gak? Kangen ya sama Akbar Iya Apa kabar sih, San Kayaknya sih udah berangkat Kalau kuliah siang Dia ke bengkel dulu Tapi bener kan tadi malam dia gak marah sama gue, San Aduh, Maya Maya Ya gak mungkin lah Akbar marah sama lo Justru dia tuh malah kesian liat lo Eh, San Lo mau kasih handphone ini ke Akbar gak? Soalnya kan si Akbar gak punya handphone Nah, gue pengen dia punya handphone ini supaya gue bisa telpon-telpon dia Loh, kenapa lo gak kasih aja sama si Akbar? Ah, gue takut kalau misalnya Akbar nolak, gue kasih ini Ya, San Gimana ya? Ah, udah gak usah pakai pikir-pikir, please Ya, ya Ya udah deh, nanti biar lo ngomong sama si Akbarnya Udah, yuk kita berangkat Yuk Oh iya Lo bawa peralatan praktek gak? Siang ini kita kan praktek bedah anatomi Aduh, gue takut, San Aduh, lo gimana sih Maya? Lo tuh calon dokter, kenapa masih takut sama praktek? Udah, yuk kita berangkat nanti kesiangan lagi Yuk Aduh, Maya Udah, yuk-yuk kita berangkat Ayo Aduh, Pras Mama seneng banget kalau kamu bisa kawin sama Maya Udah orangnya cantik Foto model Populer Calon dokter pula Nah, udah gitu Orang tuanya itu sepadan sama kita Tanya, Pak, ya Jawab Seneng gak, mau gak? Eh, kamu kok cuma senyum-senyum doang? Jawab, mau gak? Ya, belum tentu juga Mayanya seneng sama Pras, mah Sekarang mama tanya Kamu tinggal jawab aja Mau apa enggak? Soal itu silakan aja sama mama sama papa Masa ngawinin kamu sama Maya aja Mama sama papa gak sanggup ya, Pak? Masa langsung kawin, mah? Ya, iya langsung kawin Masa cuma pacaran aja Bercuma dong Masa mama cerita sama teman-teman mama Eh, ini anak aku pacaran lu sama foto model Ganda lucu Terus, kuliah Pras bagaimana, mah? Kuliah sambil kawin kan bisa Mama itu ngomongnya kok begitu Pras lulus kuliah saja belum tentu dia benar Pras Kamu bereskan dulu kuliah kamu baru mikirin kawin Papa Anak kita itu laki-laki cuma satu, Pak Jadi gak apa-apa dong Sekarang ini jamannya persaingan Pras itu laki-laki Dia harus memikirkan masa depan Papa berangkat dulu Tadi habis simpan? Kenyang Halo? Eh, Jeng Ada apa? Hah? Sakit? Sakit apa? Kecapean kali, Jeng Oh, yaudah deh Nanti aku sama Pras mau ke sana Aku tunggu ya Ya, mari, Jeng Ah, Pras Katanya Maya sakit Ini kesempatan buat ngadeketin Oke? Udah, makan yang banyak Aduh, pakai repot-repot segala sih, Jeng Ah, gak repot kok Masa mau nengokin calon mantu aja repot ya, sayang? Maya, lihat siapa datang Pangeran bau bunga Katanya mau ngebesuk Cepat sembuh ya, Mai Makasih Angkat aja Ya, halo Sebentar saya ke sana Sebentar ya Dari siapa Pras? Dari dosen, Ma Saya harus segera ke kampus Gak apa-apa Lain kali kan bisa kemari lagi, Jeng Gok, Ma, ya Iya, Jeng Terus kita ketemu di mana? Ya, gampang lah Nanti kan hari Minggu kita bisa janjian Iya Oke, Tos Duluan ya Oke, deh Linda Ada apa? Aku mau ngomong, Pras Ngomong apa? Aku udah terlambat dua bulan, Pras Maksud lo? Ya, aku hamil Sini, sini Hei, Bar Kemana aja lo? Oh iya Si Maya lagi sakit Dia udah hubungin lo belum? Belum Lo gimana sih? Lo kan udah dikasih handphone sama dia Kok lo gak nelfon dia? Dia sakit apa? Hmm, gak tau Waktu praktek kemarin Dia pingsan Mungkin dia so kali Pingsan kenapa? Hmm, mungkin dia takut Emang serem sih Ih, pokoknya serem banget deh Serem? Coba deh bayangin Kita tuh disuruh potong-potong mayat Gila gak? Kok serem banget? Ih Hmm, oh iya Nanti sore gue mau ke rumah mayat Lo mau ikut gak? Kamu mungkin lah Mamanya pasti akan marah Oh, yaudah Kalo gitu lo hubungin dia aja Oh iya Gue ada jam kuliah nih hari ini Yaudah ya, bye San, San, San San Ya? Tolong lo balikin deh handphone ya Hmm, kenapa? Aku suka kasihan dan setia aja sama dia Aku gak tau harus ngomong apa Yaudah, nanti biar gue bilangin sama dia Yaudah ya Hmm Gue juga gak ngerti sama dia Tapi Lo jangan marah ya sama dia Gue tau, San Rasanya dia itu halus Gue liat Kayaknya dia suka sama lo Tapi dia gak berani ngomong sama lo Kenapa? Di matanya Lo tuh terlalu sempurna Dan juga terlalu hebat Jadi Dia minder deh Terbalik, Kalisan Gue yang justru minder sama dia Dia orang yang tebar Dan percaya diri banget Sedangkan gue Gue cuma orang Yang gak ada gunanya Apapun yang gue lakukan Hidup gue Aktivitas gue Semuanya tergantung sama nyokap gue Lo tau, San Kemarin waktu gue pingsan di kampus Gue pulang ke rumah Itu masih tetap dipaksa untuk pemotretan Gila kan nyokap gue? Masa sih? Terus Lo gak bilang kalau kemarin lo tuh pingsan? Gak ada gunanya, Kalisan Gak ada satu orang pun yang bisa ngebantah Ngomongan nyokap gue Terus Gue harus ngomong apa sama si Akbar Ya Lo bilang aja apa adanya gue sekarang Kalau dibilang sayang Mungkin gue sayang sama dia Tapi Gue gak berani, San Yang sabar ya Hei San Tapi dia gak marah kan HPnya aku pulangin Enggak kok Dia ngerti Malah dia bilang Sebenernya Dia tuh suka Dia sayang banget sama lo Tapi dia gak banding ngomong sama lo Kapan-kapan Aku ngomong deh sama dia Sekarang aku pergi dulu ya Oh ya deh Hati-hati ya Ya Hei Masuk yuk Ayo Maya Kok lo balik? Gak tau lah, San Kayaknya gue mau berhenti kuliah Kok tiba-tiba lo ngomong gitu sih, Mai? Ya Gue gak kuat lagi, San Oh Gara-gara praktek yang itu Masa praktek itu aja lo takut? Mai Lo harus kuat diri Lo pikir Gue gak takut Gue juga takut, Mai Tapi gue kuat Ya mau diapain lagi Gue udah gak sanggup, San Sebenernya lo ada apa sih, Mai? Terus Lo gak mau kuliah? Kalau lo gak mau kuliah Lo mau kemana? Mai Gue gak bisa apa-apa Gue harap Lo harus bisa mengatasi semua ini ya Ya udah Gue tinggal dulu Lo harus pikirin baik-baik dengan tenang ya Ya Thanks, San Iya Tante Pras, apa kabar? Baik, Tante Maaf, Tante Maya ada? Ada Ayo masuk Masuk Iya Nah, Pras, duduk dulu Biar Tante panggilin Maya Terima kasih, Tante Silahkan Maya Maya Ada Pras Ini nam Pras, Mayanya Hai, Mai Gak keluar? Gak Ya, kemana, kek? Jalan-jalan Ini kan malam minggu, Mai Gak ada acara Maya memang gak pernah keluar Anak pinggitan gitu deh Oh Maaf, Tante Gak apa-apa kan Saya ajak Maya keluar Silahkan, silahkan Ya, kemana, kek jalan-jalan Biar gaul dikit Maya Mau ganti buji dulu? Ya, ganti buji dulu ya Silahkan, betul Tante Hai, Tante Nani bilang Kamu belum punya pacar Sama dong Jadi Boleh kan kalau aku daftar? Iya Iya Neng Gimana? Neng Gimana? Aduh, gimana, Mak? Ah, tenang naun Beres Kak, Kak Coba aku dilihat dulu Kenapa dia? Lihat aku Neng Neng bangun, Neng Neng? Linda Neng? Lin Kenapa dia, Bu? Si Neng gak saudar-saudar Lin Linda Ini gimana sih, Bu? Saya kan udah bayar Biasanya gak begini, Dan Lin Lin Bangun Kamu kenapa? Bu Ini gimana? Aduh, kalau begini juga saya bingung Kita bawa ke peskesmas Iya Sini ada dokter Iya Ayo Oke Kita bawa ke mobil Ayo Kenapa dia? Anu dokter Abis diurut Maksud kamu? Diurut mengugurkan? Iya Dia sudah meninggal Dokter Tidak mungkin Saya sudah bayar mahasiswa Dia Tidak mungkin dia meninggal Sustan Hubungi Pak Sek Cepat Maaf Maaf Kejar dia Eh Tolong Kira lari Berhenti 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 Pras Lu tolong gue Lu kesini sekarang Gue ditahan polisi Gue dikeroyok masa Linda meninggal Apa? Pak Aya lo Pras Itu risiko dia Orangnya memang payah Udah May Kita makan lagi Masuk! Lu gimana sih? Gue udah kasih banyak Tapi masih gagal juga Ini semua salah lu Terus Gue gimana dong? Gue bisa masuk pejara Dia akan anak lu Eh Ini semua gara-gara lo Ingat Jangan sampai nama gue disebut-sebut Kalau nama gue disebut-sebut Gue bunuh lo Eh Cepetan ambil Pokoknya Lo harus akuin Linda hamil sama lo Dan lo yang membawa Linda ke dukun Ingat Jangan sampai nama gue disebut-sebut Ini aku Awas Dari mana sayang? Dari rumah teman ma Sini duduk-duduk Mama Sama papa mau bicara Sekarang papa Ingin tahu Kamu benar-benar suka gak sama Maya Bukan soal suka atau gak suka Tapi apa memang Pras sudah siap berubah tangga Apa dia sudah siap mental? Nanti kuliahnya bagaimana? Terus bagaimana dia menghidupi anak istrinya? Tuh kan Kebiasaan deh papa ini Datang langsung aja neror Pras jadi bingung tuh pah Bukannya menteror Tapi kalau memang dia mau berubah tangga Dia harus memikirkan itu Pah Gampang pak Yang penting kuliah pras tetap jalan Ya Terus Kalau udah selesai Baru kerja Semua biaya kita yang nanggung pak Kenapa mama yang ngejawab? Sementara prasnya sendiri bagaimana Kamu maunya gimana pras? Ya terserah aja deh Bagaimana papa aja Sekarang terserah papa dan mama Yang mau kawin itu kamu Bukan papa dan mama Udah-udah pak Sekarang gini pak Mama Ingin Anak laki-laki mama satu-satunya ini Cepat memberikan kita cucu Soal kerja dan kuliah itu belakangan lah pak Buat apa juga mama sama papa kamu punya uang? Kalau kamu masih harus susah-susah kerja dulu Baru kawin Iya Ya udah Terserah Terserah mama saja Yaudah Udah-udah tenang aja pras Nanti lama-lama papa kamu juga akan dingin sendiri Mengalah Pokoknya Semuanya Serahkan sama mama Oke sayang? Iya ma Bagus Maya Mama mau bicara serius sama kamu? Maaf-maaf apa maaf Mama udah ngobrol loh sama Tante Lisa Gimana kalau hubungan kamu sama Pras Diresmikan saja Maksud mama? Masa kamu gak ngerti? Menikah lah Memang apa lagi? Sebenar lagi Berarti kamu akan jadi menantu dirjen Mama gak nyangka Mama gak nyangka Kalau mama akan membuat pesta besar-besaran Pesta Pesta Terus kuliah Maya gimana ma? Ya gak apa-apa toh Maya malu ma sama teman-teman di kampus Mereka masih muda-muda Kalau Maya menikah sekarang dengan umur segini Mereka pasti berpikiran kalau Maya menikah Karena kecelakaan Ma Kuliah di kedokteran itu berat Dan aku butuh konsentrasi penuh Gak bisa setengah-setengah Terus? Maksud kamu gimana? Kalau Maya harus kawin sekarang Berarti kuliah Maya juga harus berhenti, dong Itu yang gak apa-apa juga, kan? Selama ini kamu juga banyak kegiatan lain, kan? Modeling dan beragawati Itu kegiatan yang cukup bergengsi Kau setakut Pak, bagaimana kalau rumah yang di Cienere itu kita kasih saja buat Maya? Jengelisah juga mau mengisi perabotannya, Pak Bukan soal itu, Ma Maya kan masih kuliah Menurut kamu gimana, Maya? Terserah Papa sama Mama aja Maya, kok kamu ngomong seperti itu? Yang mau nikahkan kamu Bukan Mama sama Papa Tapi, Pak Memang sebaiknya Maya itu menyerahkan segalanya pada kita Ya, mana ada orang tua yang mau menjerumuskan anaknya Bukan begitu, sayang? Ya, jadi Apa yang menurut Mama sama Papa baik? Aku pasti bakal ngikutin Nah, itu baru anak-anak yang tegas Lihatlah Baik, Mai Tunggu, Mai Lu benar, menikah Ya, nyokap gue sih maunya kayak gitu, San Dia kayaknya excited banget kalau misalnya gue merek Tapi, elunya setuju gak? Ya, nikah kan bukan Mama lo, ya kan? Gak tau lah, San Terus, kuliah lo gimana? Ya, berhenti Hah? Berhenti? Gila lo, sayang banget Gue juga maunya gak kayak gini, San Gue tuh sebenernya udah capek Busen banget ngejalanin hidup yang kayak gini Dan gue juga gak berminat sebenernya untuk masuk fakultas ke dokteran kayak gini Ya, mungkin ini udah nasib gue kali, San Tapi Lo tolong bilangin sama Akbar, ya Kalau sebenernya gue malu banget sama Akbar Iya Pandai gue bisa milih Gue pasti bakalan milih dia, San Yang sabar ya Ya Mau berikan? Iya Kasian dia Sebenernya dia gak suka Dia seperti orang bingung Kamu tau gak, Bar? Seandainya aja dia bisa memilih Dia pasti memilih Allah Kamu bilang sama gini Simpatiku padanya Aku gak bisa berbuat apa-apa Kamu bilang sama gini Arrita alfondermedan Ada apa, Bar? Bapak saya mau meninggal, Bang. Kamu yang tabah, ya, Bar? Dan sebaiknya kamu pulang ke Medan. Bang, tapi... Tapi saya nggak punya uang, Bang. Begini saja. Aku yang akan belikan kamu tiket. Sekarang, ambil baju kamu, aku akan mengantar kamu ke airport. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Terbesan, ya. Halo, Maya. Aduh, cakep banget. Oh, ya. Akbar pulang kampung karena orang tuanya meninggal. Ya ampun, kasian banget sih dia. Sampaikan salam gue buat keluarganya, ya. Om Bim. Selamat. Om Bim tahu dari mana? Iya. Kamu jangan sekalian. Ngapain kamu ke sini? Pergi kamu. Pergi dari sini. Ma. Pergi. Om Bim, jangan pergi. Om Bim. Ngapain sih dia berusaha dengan kamu? Aduh, akhirnya sampai juga. Sampai, ya. Lihat, mereka apa? Aduh, kalian ini memang pasangan yang sangat rahasia, Pak, ya. Dan ini adalah rumah ada perkawinan kalian. Ayo, sayang. Ayo, masuk. Ayo. Ayo, sayang. Ayo. Mari, ayo. Ayo, ayo silahkan, sayang. Ayo, masuk. Ayo, sini, sini. Selamat datang di rumah baru kalian. Di rumah baru kalian. Ayo, bagus, kan? Iya. Ayo, siang. Nih, sini. Kalian tinggal enaknya aja, ya. Bagaimana dengan rumah ini, Makasimah? Iya, menantuku, sayang. Kalian rukun-rukun, ya? Iya, Mak. Maya, semua perabotan di rumah ini dari menutup kamu. Saya kira sudah waktunya kita yang tua-tua ini pergi. Supaya yang muda bisa menikmati istananya. Iya, saya rasa kita yang sudah tua-tua ini sudah saatnya untuk pamit. Iya. Mama pulang dulu, ya, sayang, ya? Iya, Mak. Sebentar, sebentar. Iya. Sini, sini, sayang. Maya, pokoknya kalau ada apa-apa, bilang sama mama sama papa, ya. Kalau peras macam-macam sama kamu, ya. Nanti mama pasti jewek kupingnya, ya, sayang. Iya, Mak. Sini, sini, sayang. Iya, Mak. Iya, Mak. Kamu, ya. Jaga Maya baik-baik, ya. Oh, iya, Mak. Sekarang, kami pulang dulu, ya. Iya, Mak. Yuk. Ayo, Tia. Damai, ya. Iya, Mak. Udah. Ayo, sayang. Udah, apas. Pas. Maya. Pras, lepasin Pras, aku capek. Sama, aku juga capek. Tapi aku juga gak tahan. Pras. Ayo. Sayang, minumnya di kamar aja, yuk. Tadi malam kan udah, Pras. Ayolah. Ayo cepet. Pras. Ayo. Pras. Pras. Ayo. Pras. Sakit Pras. Ayo. Pras. 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 Rengsek. Mana nih cewek? Mana tuh orang? Ah. Hmm. Hmm. Sampai jumpa 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 Sampai jumpa